Ya telah selesai sidang perdana sketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat dimana tim hukum kuasa, hukum Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Untuk telah selesai mencapaikan materi permohonannya dalam sidang sketa pilpres 2019 dan juga dalam tugotannya mereka mengajukan 16 poin Petitum melihat permohonan yang diajukan oleh tim hukum capres, jawabres, dan nomor kedua Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Untuk Ketua tim hukum Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Bapak Hujanto itu menutup tataran permohonan mereka dengan Petitum sebagai berikut Yang pertama yaitu mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya Yang kedua menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umur nomor 987 Strip PL 0108, Strip KPT, Strip 06, Strip KPU, Strip V 2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 Dan juga berita acara KPU RI nomor 135, garis miring PL 018, BA garis miring 06, garis miring KPU, garis miring V, garis miring 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 Sepanjang terkait dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Yang ketiga yaitu menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut Jokowi Ma'ruf Amin mendapatkan 63.573.169 suara atau 48% Lalu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salaudin Uno yaitu 68.650.239 atau sekitar 52% Dan jumlah seluruhnya adalah 132.223.408 Yang keempat, menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 Yaitu Jokowi Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan juga meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematif dan juga matif Yang kelima yaitu membatalkan atau dalam kurung mendiskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil nomor 1 Jokowi Ma'ruf Amin sebagai peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Yang keenam adalah menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salaudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode tahun 2019 hingga 2024 Yang ketujuh ataupun juga yang terakhir yaitu memerintahkan kepada termohon Untuk seketika mengeluarkan surat tentang penetapan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salaudin Uno Dan disebutkan juga ataupun yang pertama memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur Dan adil di sebagian provinsi di Indonesia Yaitu setidaknya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di Pasal 22E Ayat 1 UUD Negara RI. Yang kedua yaitu memeritakan kepada lembaga negara yang berunang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Yang ketiga memeritakan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berunang. Yang keempat yaitu memeritakan KPU untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara khususnya namun tidak terbatas pada situng. Yang kelima apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Lalu yaitu yang pertama lagi menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf terbukti secara sah meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan juga pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan matif. Yang kedua yaitu menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sadia Gauno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2019-2024. Yang ketiga yaitu memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang menetapan Prabowo Subianto dan Sadia Gauno sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. Lalu memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia. yang diperbolehkan sepanjang sifatnya redaksyungan. Kalau perbaikannya itu menyebut substansian, itu tentu. Kenapa? Karena mahkamah menangkaskan rukum acara. Ya diberikan kesempatan, sehingga nanti kan masyarakat luas bisa melihat. Putusannya biasanya di akhir. Cuman kan untuk pilpres ini penting kami ajukan di awal. Karena selama ini, mahkamah selalu memutuskan menolak permuangan yang melewati batas waktu yang sudah ditutupkan. Nah, kalau pilpres ini kan melihatnya rumah. Dari Sanceh sampai Bepakluan. Belum lagi tersebut dan suri. Kalau misalnya bisa diputuskan lebih awal, kan sesuai dengan perasaan, perasaan yang mematang burah. Ya kan, risiko perasaan yang mematang burah itu kan kalau diputuskan saja dari awal, bahwa itu ditolak. Sehingga ruang lingkung pemeriksaannya pun lebih sederhana. Karena itu juga yang kami siapkan. Ya, demikianlah yang saya dapat laporkan dari sidang Skatapul Pres 2019, tahap pertama pada tanggal 14 Juni 2019, dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Untuk info update, berita terkini nasional, sport, regional, entertainment maupun lifestyle, langsung saja klik di situs suara.com. Dan saya, Denti, dan juru kamera Adit Gantos, tetap pru yang bertugas. Sampai jumpa dan selamat pagi.